Ini, pelajaran ini adalah merupakan pelajaran basic candlestick, pelajaran dasar, yang merupakan acara event dari G-Club Invest Care seri ke-12. Seri ke-11 kita telah segerakan pada hari Rabu yang lalu. Selanjutnya, seri ke-13 saya akan tidak melanjutkan candlestick basic dulu, karena part 2, ini adalah part 1, ini adalah part 1, karena part 2-nya juga akan cukup panjang, cukup banyak latihan. Dan nanti file dari pelatihan ini akan saya kirimkan ke grup candlestick basic, sedangkan untuk yang memperoleh rekaman, Saya mulai sedikit menyampaikan kepada Anda-Anda sekalian bahwa di dalam mengadakan pelatihan-pelatihan, G-Club atau perkumpulan pasar modal Indonesia juga meluarkan biaya untuk internet, untuk zoom, dan lain-lain. Sehingga bagi mereka yang menginginkan rekamannya, nanti bisa menyampaikannya kepada saya. Saya akan membuat grup yang menginginkan rekaman, saya akan kenakan charge, charge hanya untuk internet, zoom, dan lain-lain sebesar 25.000 rupiah. Dulu saya waktu belum zaman zoom, belum zaman ada zoom, ada online, ada go to meeting, ada fasilitas-fasilitas online, webinar lainnya, Kita selalu kan mengadakan gathering semacam ini, free. Tetapi, meskipun free, kan kita selalu melaksanakannya di hotel-hotel atau di tempat-tempat pertumbuhannya. Dan itu biasanya kita charge yang bersangkutan biaya konsumsi saja, tidak ada biaya-biaya lain. Cukup biaya konsumsi misalnya 100.000 rupiah atau 150.000 rupiah waktu itu ya. Karena kadang-kadang kita juga mengadakannya di hotel yang cukup besar ya, hotel bintang 3, hotel 4 ke atas. Nah sekarang ini alangkah beruntungnya kita, bahwa dengan ada fasilitas zoom atau online webinar, seminar facility lainnya, maka kita dengan mudah tidak usah mengeluarkan biaya-biaya konsumsi. Akan tetapi dengan sedihnya panitia, yang penyelenggara bukan panitia, kan tetap mengeluarkan biaya zoom atau biaya internet. Contohnya untuk peserta-peserta yang lebih dari 100 orang, saya lihat di sini pesertanya adalah rencananya 217 orang. Dengan sedihnya saya tidak mungkin memakai zoom yang 100 orang. Sehingga saya memakai harus zoom yang minimum 500 orang ya. Sehingga bisa menampung di atas 100 orang. Nah itu biayanya adalah 50 dolar per bulan. Tidak banyak ya. Oleh karena itu, kembali saya mengatakan bagi mereka-mereka yang mengirimkan rekaman, bagi mereka-mereka yang mengirimkan rekaman, maka saya akan charge. Sebentar, sebentar. Seperti biasanya, cucu datang, bilang harus dibilang cantik dulu baru dia keluar. Oke, jadi hanya 25 ribu biaya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita berikan kuis, bentuk chart mana yang lebih menarik dan informatif. A atau line chart, B adalah bar chart, dan C adalah candlestick chart. Dan 100%, 100% jawabannya adalah benar. Dengan sedihnya ini sangat memudahkan untuk saya memberikan pelajaran-pelajaran berikutnya. Satu, candlestick chart merupakan ilustrasi gerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Apakah dia menit, 1 menit, 3 menit, biasanya chart-nya itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Candle, tadi juga sudah ada yang menjawab dengan sangat jelas. Dia bisa memberikan informasi kepada kita, harga pembukaan itu berapa, pembukaannya disebut open, harga tertingginya itu berapa, agar segini ini disebut dengan high, dengan high, harga terendah atau close, serta harga penutupan, low. Oleh karena itu, konstruksi harga ini disebutnya dengan OHCL. Open, high, close, and low. Pada gambar candlestick, dengan jelas itu tercermin, yang kita tidak lihat, misalnya pada line chart, pada bar chart itu ada, dengan batang kiri, batang kanan itu, dan atas bawah itu menentukan juga OHCL tadi. Hanya saja dengan sedihnya ini kurang impresif, kurang memberikan suatu konkursif, tidak konkursif kepada kita. Lain halnya kita lihat misalnya dengan candlestick. Candlestick, dan di samping itu nanti kita akan terangkan, mengapa ada warna putih, atau biasanya ini warna hijau, ada warna merah, dan kenapa ada ekor-ekornya, dan kenapa ada ujung-ujungnya. Baik, saya lanjutkan. Candle terdiri dari candle bullish. Candle bullish itu misalnya ini adalah yang warnanya putih, atau biasanya hijau, atau biru. Itu candle bullish. Yang merah ini adalah candle bearish. Hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari candle, bentuk, dan pola, dan posisi. Kita lihat di sini, ukuran ini panjang sekali, berarti ini sangat bullish. Lalu posisinya apakah di atas, apakah di bawah. Lalu formasinya antara satu candle dan candle lainnya. Ini sangat menentukan untuk memberitahukan kepada kita, untuk mengantisipasi ke arah mana harga akan bergerak. Selanjutnya, candle menceritakan pertarungan antara banteng, ini harusnya bull ya, saya sudah rubah, saya replace ya. Antara pembeli, yang dikatakan banteng, dan penjual atau beruang. Pada suatu periode waktu tertentu. Menit, jam, hari, minggu, dan bulat. Menggambarkan dengan sangat jelas, keserakahan, greed, keserakahan itu, dan fear, kekhawatiran, ketakutan dari para partisipen, dari para market partisipen. Jadi, misalnya kita melihat, kalau warna hijaunya panjang, itu greed sedang berkuasa. Sedangkan kalau warna merahnya panjang, maka itu fear, ketakutan yang berkuasa. menggambarkan suat sana psikologis pasar. Nanti kita jelaskan. What kind of psychology yang bisa kalian lihat, dari setiap bentuk-bentuk atau formasi-formasi candlestick. Ini sudah saya terangkan tadi, dapat menunjukkan kemana kemungkinan harga akan bergerak. Saya selalu membicarakan, there is no certainty. Yang ada itu uncertainty. Oleh karena itu, di dalam pasar modal, saya mengatakan selalu, yang saya bicarakan adalah masalah kemungkinan. Tidak kemastian. Saya tidak dapat menunjukkan kemana harga akan bergerak. Akan tetapi, saya tambahkan, di tengah-tengahnya ini kemungkinan. Bisa saja kita mengatakan bahwa kemungkinannya tanda candle itu akan memberikan tanda trend, tapi tiba-tiba yang terjadi pada hari berikutnya adalah malah dia downtrend. Jadi oleh karena itu, kita sebut selalu dengan bicara soal kemungkinan. Oke, selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang candle seeker. Ukurannya, ukuran menentukan kekuatan. Apakah greed yang kuat, keserakaan. Apakah fear. warnanya hitam itu biasanya fear, putih itu biasanya greed, merah itu biasanya fear, biru itu biasanya greed, merah itu biasanya fear, hijau. Jadi hitam, putih, merah, biru, merah, hijau. Biasanya demikian. Warna menentukan siapa yang sedang berkuasa. Apakah si pembeli, atau banteng, atau kasih penjual, atau beruang. Lalu bentuk, atau polanya. Bentuknya, ada pola tunggal, dia bisa berdiri sendiri, dan dia itu meskipun berdiri sendiri, sudah bisa menentukan kira-kira kemana arah harga akan bergerak. Sedangkan pola ganda adalah pola yang terdiri dari dua atau tiga candle yang membentuk suatu pattern, yang bisa menentukan harga kemana akan bergerak. Lalu letaknya. Letaknya itu apakah dia di puncak uptrend, atau di dasar trend. Di puncak trend, atau di dasar trend. Kalau di puncak trend, maka disebut dia dengan namanya top reversal. Kalau di dasar trend, makanya dia disebutkan kira-kira 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 bottom reversal. yang bisa memperkirakan bahwa kemungkinan kalau sudah bottom reversal, itu dia akan, kalau di sini adalah top reversal, kemungkinan kalau di sini, dia bottom reversal. Jadi kalau di dasar trend, dia bottom candlestick, bottom reversal. reversal. Jadi di puncak trend disebutnya candlestick top reversal, di dasar trend disebutnya candlestick bottom reversal. jadi nama-nama ini akan dihapalkan oleh saudara-saudara sekalian, sehingga betul-betul bisa dapat membantu keputusan-keputusan Anda dalam bertransaksi, apakah transaksi beli maupun transaksi dual, ataukah stay away. Selanjutnya, mengapa kita memilih menggunakan candlestick? Tadi juga sudah ada yang menjawab di chatroom. Jawabannya sangat bagus-bagus, berarti sudah banyak juga yang mempelajari. Artinya apa? Mereka ikut pelatihan ini sebagai refreshing. Dan untuk diketahui bahwa trading adalah memerlukan suatu belajar yang tidak pernah berhenti-henti. Jadi, motto learning is never ending process bagi para trader adalah sangat valid sekali. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupgrade ini, ingat bahwa market participant tambah lama, tambah banyak. Jadi market participant itu apakah trader, apakah investor, tambah lama, tambah banyak dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas bursa untuk mereka-mereka yang baru melakukan trading. Market participant ini bertambah banyak lagi dan ini telah dibuktikan di dunia waktu jaman pandemi ini, waktu jaman work from home. Ada suatu manfaat yang bisa digunakan oleh mereka-mereka di samping work from home, tidak terganggu oleh pekerjaan kantor. Kalau di kantor ada bosnya, dia sedang trading bisa ditegur bos, tapi di kantor mau-mau gua. Yang mau trading kayak mau apa. Jadi dengan adanya work from home, maka trading itu menjadi lebih mudah dan market participant bertambah banyak. Lalu kemudian, mengapa kita memilih menggunakan candlestick? Tidak lain adalah jauh lebih mudah diinterpretasi dibandingkan dengan bentuk charge line. jika tidak kita lihat tadi misalnya. Kalau line charge itu ada pembalikan, wah ini ada pembalikan atau tidak ya? Kita akan suka melihatnya. Tetapi, kalau kita memakai candlestick charge, dengan mudah, kita secara visual, bisa dari jarak jauh saja, asal yang kita lihat adalah komputer, bukan HP, dari jarak jauh saja, dari warna, dari apa, kita kira-kira besok naik. Kira-kira nanti menit kemudian naik, kalau kita intraday trading. ini sudah bisa kita lihat. Selalu memiliki nama-nama yang menarik. Beris harami, bullish harami, bearish engulfing, bullish engulfing. Harami ini, nah harami itu bahasa Jepang, terjemahannya adalah bunting, hamil. Oleh karena itu, biasanya, dulu di dalam pelatihan candlestick yang saya lakukan kira-kira 15 tahun yang lalu, saya juga ganti namanya, misalnya, bullish harami, saya ganti namanya menjadi banteng bunting. Beris harami, saya ganti namanya menjadi beruang bunting. Jadi, enak gitu ya. Dengan memiliki nama-nama yang menarik ini, kita bisa mudah untuk menginterpretasi dengan, karena nama-namanya mudah diingat. Contohnya juga, hanging man, orang gantung diri, semuanya. Lalu, nisan kuburan. Di sini banyak sekali. Nanti kita lihat nama-nama tersebut. Dapat diperlukan warna yang jelas, yang membedakan apakah pembeli atau penjual yang berkuasa. Kalau hijau itu pembeli, apalagi kalau hijaunya panjang, maka pembeli sangat berkuasa. Atau sebaliknya, kalau warnanya merah, maka penjual yang berkuasa. dipakai untuk candlestick yang ujung-ujungnya, ujung-ujung gambar dari candlestick, itu juga dapat dipakai untuk menentukan support dan resistance. Ini seperti tadi, kita kalau melihat gambar ini, sangat sukar. Misalnya sekarang kita ada di sini. Contohnya, kita ada di daerah sini. Di line charge, kita tidak bisa melihat. Karena ini bisa kita melihat, karena hari berikutnya kita sudah melihat naik. Ini pasti naik. Kalau melihat begini sih, betul bahwa hari berikutnya dia pasti naik. Tetapi, kalau lihatnya pada tanggal hari ini, kita tidak bisa melihat bahwa ini naik. Tetapi ini dapat dilihat kalau kita memakai bar chart. Tetapi bar chart juga karena kurang tidak bisa melihat apakah dia akan naik atau turun. Tapi coba kita ganti ke candlestick. Jelas-jelas, kita lihat di sini bahwa di sini ada istilahnya doji doji di bawah trend. Doji yang berada di bawah trend, di dasar trend. Yang memungkinkan harga naik. Yang memungkinkan harga naik. nanti akan lihat di sini sebetulnya kemungkinan ini harga akan turun. Tetapi kenapa dia naik? Oleh karena itu kita juga harus punya mitigasi. Kalau kita antisipasi bahwa harga akan naik, ternyata dia tidak naik, harga akan turun. Kalau kita lihat, ini kemungkinan harganya turun. Tapi ternyata masih naik. Oleh karena itu, kita harus tetap mempunyai mitigasi kalau ternyata antisipasi. Kita salah karena pasarlah yang selalu benar. Jadi pasarlah yang selalu benar. Oke, dari sini kita melihat candlestick construction. Kita melihat sebetulnya tadinya ini berupa keanimasi. Tapi saya supaya mempercepat pelatihan, animasi ini saya hilangkan animasinya. Jadi saya semuanya bikin secara fix saja, tidak pakai animasi. Kita lihat harga bodi candlestick bagian bawah yang solid biasanya mengatakan open. Bodi ini berwarna hijau, jika jika harga penutupan berada di atas harga pembukaan. Jadi bodi, real body akan berwarna hijau atau putih atau biru jika open berada di bawah close atau jika close berada di bawah open. Lalu menandakan apa yang tanda lilin ini sumbu lilin ini maaf disebut candlestick kan sumbu lilin ini sumbu lilin ini dinamakan ekor ekor atas yang mengatakan bahwa sebenarnya si pembeli itu mencoba untuk mengangkat harga ke atas. jadi si pembeli itu mengangkat harga ke atas. Akan tetapi ditekan oleh si penjual harga menjadi turun. Jadi saya ubah warnanya si pembeli berusaha menaikan menekan harga ke atas membawa harga ke atas. Tapi si penjual tidak mau dia jual jadi menekan harga ke bawah. harga tersebut ditekan lagi mencapai high tapi dia jatuh ke daerah closing. Ini menandakan bahwa kalau kita bicara soal pasukan ini pasukan dari banteng yang mencoba menyerang ke atas akan tetapi dipukul mundur oleh beruang sehingga daerah yang ekor ini merupakan daerah-daerah banteng yang bubur. Sedangkan ini sebaliknya si banteng berusaha menekan harga ke bawah kasih beruang akan tetapi ditahan oleh si banteng si pembeli untuk menahan dan mendorong lagi ke atas. Maka terjadilah di sini tentara beruang berbukuran. Ini yang tanda ekor vitamin. Dan di sini sebaliknya kalau harga close-nya di bawah harga open maka warnanya akan ditutup pada sore hari kalau ini day candle pada sore hari ditutup di bawah lebih rendah dari open maka warnanya akan merah. Jadi kita lihat di sini bahwa beruang menekan harga ke bawah. Sampai di sini. Sebenarnya beruang ingin lebih menekan ke bawah lagi. Akan tetapi dilawan oleh si banteng. di sini sebaliknya ini terjadi ini kan panjang bayangkan di sini terjadi pertempuran hebat antara banteng dan beruang karena daerah pertempurannya luas sekali antara banteng dan beruang daerah pertempurannya kita lihat di mana daerah pertempurannya di daerah sini. Daerah pertempurannya sangat luas. Saling serang menyerang. Kalau ini daily charge dapat dikatakan terjadi saling dorong antara bear dan bull antara beruang dan banteng beruang mencoba untuk mendorong sampai ke atas banteng mencoba mendorong sampai ke atas tetapi ditekan oleh beruang sampai ke bawah sini tetapi dihantam lagi oleh si banteng ke atas sehingga terjadilah body candle semacamnya. Di sini di daerah yang hitam-hitam ini mengatakan bahwa di sini daerah-daerah banyak berguburan di sini tentara banteng yang berguburan di sini tentara beruang yang berguburan. Saya lanjut pertanyaan belakangan saja pertanyaannya nanti jam 11.40 kita tanya-jawab jam 13.40 Oke saya lanjutkan lagi kita lihat di sini misalnya kita melihat real body real body yang hijau dan yang merah merupakan ajang pertempuran antara banteng dan beruang dan warna menunjukkan siapa yang menjadi pemenang dengan sedihnya di sini banteng atau pembeli menjadi pemenang maka di sini menjual menjadi pemenang jadi kalau kita gambarkan di sini di sini banteng menjadi pemenang di sini beruang menjadi pemenang berhasil menekam kalau di sini berhasil si pembeli mengangkat harga di sini si penjual atau beruang berhasil menekan ini termasuk juga di daerah sini di daerah sini merupakan daerah pertempuran juga tapi semua-semua pada berguburan di sini pada mati di sini mencoba beruang menekan ke bawah di sini beruang menekan ke bawah tetapi didorong lagi ke atas oleh si banteng sebaliknya di sini si banteng mencoba menekan ke atas tetapi didorong kembali oleh si beruang ke bawah ini merupakan satu pertempuran dapat dikatakan kalau Anda lihat sangat jelas sekali kalau Anda bermain intraday naik turun naik turun bentuk kendal ini berubah-ubah sampai akhirnya akan selesai bentuknya pada waktu sore hari tetapi antara jam 9 pagi jam sampai dengan 14.30 bentuk ini belum terjadi bentuk yang merah besar atau hijau besar dikatakan